Selamat malam, silakan duduk Bapak-Ibu Saudara. Percayalah Saudara, saya orang yang secara daging saya tidak suka sebetulnya Saudara. Jadi pusat perhatian. Tapi saya sudah terlatih dari SD, kita tahu ya, yang SD yang namanya huruf depannya A, mau tidak mau absennya nomor 1, 2, 3, ya sudah, gitu lah. Nyanyi nomor 1, deklarasi, eh deklarasi, apa puisi nomor 1. Saudara, saya bersyukur kita punya pemimpin yang luar biasa. Saya diberi kesempatan untuk sharing, dan yaitulah daging saya meronta, Saudara. Dan ada satu kesempatan saya ngomong, bu, boleh enggak saya doa aja, saya enggak usah sharing. Dan jawaban beliau itu luar biasa sekali, beliau berkata, ya kamu doa aja, tanya Tuhan. Kalau Tuhan enggak suruh kamu, Tuhan enggak pesan apa-apa, ya enggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan pesan sesuatu, sampaikan. Waduh, Saudara, saya kalau sudah dibegitukan, saya takut, Saudara. Saya mau aja ini, singkat aja, ini yang Tuhan taruh di hati saya. Saya minta tolong MM Multimedia, boleh buka di Masmur 90. Masmur pasalnya yang ke-90, hanya yang ke-12. Masmur pasalnya yang ke-90, hanya yang ke-12. 12. Oke, terima kasih. Beginilah firman Tuhan, ini yang Tuhan taruh di hati saya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Saudara, saya tahu ini sudah mungkin buat saya juga sudah sekian kalinya kita itu ibadah akhir tahun. Dan setiap tahun, kita ini pasti bertambah tua, ya tahu? Dari ulang tahun kita, kita masing-masing bertambah tua. Tapi ini berkata, ajarlah kami. Menghitung, ini Masmur ini adalah doa Musa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, kita itu diberikan hari, Tuhan yang menciptakan siang dan malam. Dan kita ini diberikan yang namanya tahun, diberikan yang namanya tanggal, untuk kita ini belajar apa, saudara? Menghitung hari-hari kita. Amin. Supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Karena saya cuma mau ingatkan malam hari ini, saudara, ada satu hal yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita, tidak terkecuali. Dan itu sebetulnya sangat berharga. Dan mungkin seringkali dari kita, termasuk saya, seringkali kita lupa. Saudara, tahu apa yang paling salah satu yang berharga dalam hidup kita? Waktu, saudara. Amin. Tuhan berikan waktu dalam hidup kita. Itu sebabnya, ayat ini berkata, ajari kami menghitung hari-hari. Karena saya percaya, waktu itu terus berjalan, saudara. Dan satu kali, waktu itu sudah terlewat. Saudara tidak bisa minta kembali, waktu yang sebelumnya. Betul? Mungkin saudara pernah mengalami rasa sebuah penyesalan yang berkata, aduh, seandainya waktu Isa diputar balik kembali, saya ingin mengulangi, saya ingin melakukan sesuatu yang salah, yang seharusnya saya lakukan, saya mau perbaiki kesalahan saya. Saya mau ingatkan, saudara, ada waktu, Tuhan berikan waktu dalam hidup kita. Jangan pernah, saudara, siasakan waktu itu. Amin. Setiap tahun, saya tahun ini, saya menginjak kepala empat, dan saya, itu mengingatkan saya, aduh, sudah sicap, saudara. Sudah cukup tua, saya mesti jaga makan, mesti olahraga, anak-anak masih kecil. Saya percaya setiap kita, Tuhan berikan, hari-hari, yang saudara ini, harus ingat-ingat. Yang saudara harus perhatikan dalam hidupmu. Dan saya mau berkata, saudara, kalau hamba-hamba Tuhan menubuatkan tahun depan, dikatakan ada yang namanya kekelaman, dikatakan ada yang namanya kegelapan, Tuhan masih berikan waktu, saudara masih ada di tempat ini, saudara masih menginjak bumi. Amin. Kita masih punya waktu, saudara, untuk kita mempersiapkan sebelum kegelapan itu datang. Tuhan, kemarin Natal, hambanya diberi, Tuhan suruh untuk persiapkan secara profetis yang namanya apa, saudara? Buli-buli minyak. Ada yang belum dapat buli-buli minyak? Sudah dapat semua ya? Saudara sudah dapat buli-buli minyak. Bagian kita, saudara, mengisi buli-buli minyak itu dengan minyak, membeli dengan minyak. Supaya kan mereka nanti, tahun depan, kegelapan itu datang. Saudara punya minyak, supaya pelita kita menyalah. Amin. Bahkan mungkin, kalau saudara mendengar, ada hamba-hamba Tuhan juga di luar negeri menyampaikan bahwa akan ada masa kegoncangan. Tapi di situ juga dikatakan glorious shaking. Artinya apa, saudara? Kalau yang papi terus jadi hambanya sering katakan, ada yang namanya overlapping, saudara. Ada kegelapan, ada bencana, ada mungkin kejahatan demi kejahatan. Tapi juga ada yang namanya kegoncangan di mana jiwa-jiwa akan bertobat. Di mana kekayaan akan dialirkan, Tuhan. Amin. Tapi bagian kita, saudara, saya mau ingatkan, Tuhan berikan waktu dalam setiap kita untuk kita ini sungguh-sungguh gunakan dengan baik. Amin. Ajari kami menghitung hari-hari kami yang sedemikian hingga kami beroleh hati. Tolong ditampilkan lagi ayatnya boleh, yang bijaksana. Di terjemahan bahasa Indonesia di situ dikatakan sampai hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tapi tolong tampilkan yang versi The Passion. Saya sangat diberkati dengan versi terjemahan The Passion. Apakah ada? Tidak ada? Oke. Saya akan bacakan versi The Passion. Di sini dikatakan, help us, tolong kami to remember untuk mengingat that our days are number. Bahwa hidup, bahwa hari-hari kita itu dihitung, di number. Sama ya. Ya ini yang menarik. and help us dan tolong kami Tuhan to interpret. Interpret itu artinya explain the meaning untuk menjelaskan our life correctly. Untuk menjelaskan siapa hidup kita dengan benar. Tuhan menyuruh untuk kita mengingat hari-hari supaya kita ini mengenali siapa kita sebenarnya. berarti banyak seringkali kita ini sekalipun kita labelnya orang Kristen tapi seringkali sejujurnya kita ini lupa siapa kita di hadapan Tuhan. Ya Pak ya. Saya punya sebuah kisah sekian tahun lalu anak saya yang kecil sudah tidur dia enak sekali ya. Anak saya yang kecil waktu itu kalau gak salah umur tiga atau empat tahun saya lupa dia masih playgroup di sekolah kita di sekolah Syekina dan Timoti ini anak saya yang kedua ini menipu saudara wajahnya itu menipu saudara waktu kecil waktu lahir dan masih baby gitu ya bulat kalau diajak ngomong itu gak jawab saudara senyum-senyum aja gitu kan saya pikir wah ini keturunan papahnya ini kalem saya pikir gitu saudara tapi setelah kakinya menginjak bumi waduh saudara ternyata usilnya setengah mati saudara nah sampai satu hari di sekolah saya itu dapet laporan dapet cerita anak saya ini yang kecil ini dia di sekolah kan playgroup kan banyak main-mainnya saudara tapi satu kali kan gurunya ayo semua duduk waktu disuruh duduk anak saya yang Timoti ini saudara dia gak mau duduk saudara dia ngisengin temannya sampingnya dijawil-jawil nanti kalau gurunya gak lihat dia jalan-jalan keliling-keliling ngambil makanannya temannya ngambil setip ngambil bolpen kayak gitu saudara itu anak saya yang kedua saudara dan sampai satu kali gurunya ngancem dia Timoti kalau kamu usil kalau kamu gak mau duduk kamu gak dapet permen nanti sudah tahu apa yang dia lakukan dia duduk dia gak duduk saudara dia jawab gak apa-apa di rumahku banyak permen kok Bobo punya banyak permen katanya gak apa-apa katanya gitu saudara saya dilaporin saya bilang aduh gawat ini anak saya ini besoknya lagi saudara diulangi lagi jalan-jalan lagi Timoti suruh duduk gak mau duduk saudara jalan-jalan lagi ngambil permen ngambil apa temannya disengin dijawil-jawil digodain gurunya ngancem lagi saudara permen gak mempan coba diancem pakai cookies saudara temannya lain semua dapet cookies Timoti kalau kamu gak diem kamu gak dapet cookies apakah dia duduk gak duduk saudara yang dia lakukan apa dia jawab gak apa-apa aku minta papa bisa beliin cookies bayangin saudara saya tuh sampai aduh Tuhan dilaporin nih punya anak kayak gini repot nih saudara tapi saya tuh saya ketawa sih saya diceritain gitu aduh Tuhan ini anak ini gimana ya tapi disitu saya belajar saudara meskipun konteksnya guyonan ya saudara tapi anak ini dia kenal papanya betul dia diancem gak dapet permen dia kenal papanya punya permen diancem gak dapet cookies dia kenal dia minta papanya dia dapet cookies saudara ngerti saudara ngerti dia diancem sama gurunya dia gak takut saudara dia kenal papanya amin saudara saya gak tahu kegelapan dalam bentuk apa yang mungkin tahun depan akan terjadi atau kegoncangan seperti apa yang mungkin akan terjadi dalam hidup kita tapi saya mau berdoa ketika kita ini mengenal siapa kita saudara saya percaya ketika saudara mengenal Tuhanmu kegoncangan itu tidak akan menghentikan langkah kita amin yang lebih dasyat lagi saudara satu kali anak saya ini dilaporin lagi saya saudara ngisengin lagi saudara dikasih tahu segala macam gak mempan saudara akhirnya gurunya sudah tahu enggak dikasih permen enggak takut cookies enggak takut sudah tahu ditaruh di luar keluar timothy anak masih kecil TK saking saya juga aduh Tuhan luar disuruh di luar supaya takut saudara di luar kelas dimulai timothy di luar saya diceritain katanya gurunya nunggu kok lama banget dikira jangan-jangan anak ini di luar lagi nangis apalagi ngapain gurunya keluar saudara dilihat hilang saudara anak saya hilang ini kemana ini dan dicariin dimana ini gak ketemu saudara tahu ternyata di kelas sampingnya ada anak-anak yang kalau gak salah lebih kecil lagi waktu itu anaknya charles kalau gak salah jolin lagi ulang tahun saudara lagi ulang tahun dan timothy masuk di kelas itu ikut ulang tahun saudara dia gak takut saudara dia ikut ulang tahun waktu itu kami coba intrograsi kenapa sih kamu kok gak takut dimarahin guru kan mama pemimpin di sekolah katanya aduh repot saya kasih tahu anak saya gak boleh kayak gitu dan saya pesen sama guru-guru saya puji Tuhan hari-hari ini dia sudah berubah meskipun kecilnya dulu kayak gitu tapi saya pesen sama guru-guru saya tolong kalau nakal ya dihukum jangan dikasih apa spesial posisi atau yang lain lucu ya saudara tapi dari situ saya belajar anak ini ngerti saudara anak ini ngerti siapa orang tuanya amin selanjutnya dikatakan di The Passion Translation dikatakan set set wisdom deeply in our heart taruh set taruh wisdom deeply in our heart yang paling dalam di hati kami so that we may accept your correction supaya kami dapat menerima koreksimu saya bukan mengecilkan terjemahan bahasa Indonesia tapi mungkin di terjemahan bahasa Indonesia terbatas dengan kata-kata waktu saya membaca di bahasa Indonesia disitu cuma dikatakan supaya kita beroleh hati yang bijaksana tapi saya percaya disini Tuhan bukan hanya ingin kita ini hidup bijaksana saudara tapi disitu dikatakan wisdom saya percaya wisdom itu bukan sekedar bijaksana di bahasa Inggris yang namanya wisdom dan wise itu sangat berbeda saudara wisdom itu bicara roh Tuhan wisdom itu adalah pribadi Tuhan sendiri nanti saudara bisa baca di rumah banyak sebetulnya di Alkitab tapi salah satunya mungkin di Amsal pasalnya yang keempat disitu disitu dijelaskan mengenai yang namanya hikmat wisdom saya percaya sebelum kita masuk tahun depan mari minta wisdom itu ditancapkan di hati kita yang paling dalam amin bukan wisdom sekedar untuk kita hidup bijaksana tapi wisdom roh Tuhan sendiri ditancapkan deeply in our heart Amsal keempat berkata jangan meninggalkan hikmat maka engkau akan dipeliharanya kasihilah dia maka engkau akan dijaganya junjunglah dia maka engkau akan ditinggikannya engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu wisdom sebuah pribadi saudara saudara peluk dia akan mengasih saudara tapi kalau saudara lepaskan dia tidak bisa berbuat banyak dalam hidup kita saya mau tutup dengan sebuah pertanyaan saudara sebelum nanti kita meninggalkan tahun 2021 dan kita masuk tahun 2022 saya mau ajak mari tanya saudara yang kita butuhkan untuk masuk tahun baru bukan seberapa banyak uang ada di dompet kita bukan seberapa banyak apa yang kita bisa kerjakan seberapa pengetahuan pengertian kita tapi pertanyaannya adalah dengan siapa saudara akan masuk tahun 2022 itu yang akan sangat menentukan amin biarkan saudara menghitung hari-harimu jangan sia-siakan setiap kesempatan biarkan wisdom itu membuatmu mengenali siapa kita di hadapan Tuhan biar wisdom roh Tuhan itu berbicara hidup dalam hidup kita amin mari ambil keputusan mari ambil keputusan sebelum kita masuk tahun 2022 Tuhan kami mengucap syukur dan biar sekali lagi segala hormat kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan malam hari ini kami mau ambil keputusan Tuhan kami tidak mau lewati tahun 2020 kami tidak mau masuk tahun 2022 dengan kekuatan dengan kepandaian dengan hikmat kami sendiri tapi malam hari ini Tuhan kami ambil keputusan kami minta wisdom roh Tuhan masuk tertancap di dasar hati kami yang paling dalam biar kami mengenali siapa kami di hadapan Tuhan dan kami percaya apapun yang terjadi tahun 2022 ketika kami bersama dengan Engkau Tuhan kami tidak akan tergoncangkan sama-sama yang percaya berkata amin amin silahkan salam saudara-saudara seperti tadi yang sudah di introduction sama Adi bagian kami kami disuruh menyampaikan pesan Tuhan itu apa dan saya itu juga berdoa dan memang awalnya buat saya juga karena fokus saya banyak ke hal yang lain sehingga seringkali saya ini jarang dapetin sesuatu tapi tiba-tiba di hati kenapa kamu tidak berdoa dan saya mulai berdoa saudara dan ini yang saya dapatkan saudara untuk tahun 2022 apa yang akan kita lewati di depan saya minta MM untuk membantu membukakan Sakarya 13 E7, 8, dan 9 dan ini hanya tiga ayat saja judulnya buat saya cukup menarik saudara karena tiba-tiba pada waktu saya membaca ini seperti loncat dan judulnya itu berbicara pedang menimpa garis dua dan umat baru dan seperti Tuhan itu mau menyatakan kepada kita di depan ini memang ada sesuatu yang gelap sesuatu yang nanti mungkin saudara akan dengar lebih lagi oleh hamba-hambanya yang akan datang kemari dan kekelaman itu ada di depan kita tetapi dibalik semua kegelapan dan kekelaman itu ada sebuah tujuan dan rencana Tuhan buat setiap kita bahwa Tuhan itu benar-benar akan membawa kita menjadi umatnya yang baru saudara dan disini ayat 7 saya bacakan hai pedang bangkitlah terhadap gembalaku terhadap orang yang paling karib kepadaku demikinlah firman Tuhan semesta alam bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai berai aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah maka di seluruh negeri demikinlah firman Tuhan dua per tiga daripadanya akan dilenyapkan mati binasa tetapi sepertiga daripadanya akan tinggal hidup aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti memurnikan perak aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka aku akan berkata mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allah saudara saya rindu saudara bisa melihat ini bukan yang huruf ya karena ini menggambarkan bahwa kalau saudara memahami domba-domba apalagi domba-domba ternak itu sangat tergantung oleh apa saudara gembala intinya apa saudara sebenarnya gembala itu bicara apa saudara bukan belum tentu bicara gembala yang sebenarnya tapi bisa bicara apa saudara zona nyaman domba-domba itu akan merasa nyaman terhadap gembalanya kalau saudara bahkan pernah melihat sebuah kutipan film pernah ditayangkan di sini saudara pada waktu gembalanya itu yang memiliki domba-dombanya mengundang mereka itu datang cepat karena domba-domba itu merasa nyaman dipelihara diberimakan oleh gembalanya dan itu bicara apa saudara zona nyaman saudara apa yang Tuhan nyatakan untuk tahun depan kegelapan itu juga menjadi sebuah gambaran zona nyaman demi zona nyaman kita siap untuk diambil saudara walaupun semua ada tujuannya karena Tuhan sedang mau menjadikan kita menjadi umat yang baru dihadapannya disini dikatakan dua per tiga akan diambil dan akan disisakan sepertiga saya mau berkata saudara 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 dan saya adalah yang sepertiga itu saudara 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 dan saya saudara mari saudara kita lihat sebuah kegelapan bukan lagi seperti apa yang dunia lihat tetapi seperti apa yang Tuhan lihat saudara mari kita lihat bahwa bagaimanapun Tuhan itu mengasih kita dengan luar biasa bahkan doa-doa kita ini saudara saya bersyukur saya salah satu yang paling in sekali kalau Tuhan ajakin apalagi doa buat kota saudara keliling kota walaupun mungkin hari-hari ini saya tidak melakukan sesuai dengan jam yang mereka atau tim atau bahkan pemimpin yang lakukan saya punya jam sendiri karena saya punya waktu sendiri yang lain yang saya tidak bisa kalau dijelaskan terlalu panjang disini saudara tetapi saudara mari kita lihat bagaimana berapa prediksi yang jelek baik dari bicara apa saudara pandemik baik bicara apa prediksi gunung meletus saudara kalau nanti dengar di beberapa waktu di akhir waktu-waktu ini semeru selamat merapi wah mereka gembur-gemburkan meletus saudara dan saya tahu bahwa Bahtera tempat kita mengkawal itu dan kita lihat sampai tahun ini Tuhan terus luputkan saya berharap tahun depan juga kita akan sepakat Tuhan akan luputkan saudara mungkin kita berkata oh gunung meletus biasa mari saudara lihat di negara lain bagaimana ada dua tempat satu di Iceland satu di Spanyol bagaimana pada gunungnya pendek saudara tidak terlalu tinggi rendah dan meletus itu meluarkan lahar kayak sungai itu sampai 2-3 bulan ini baru kalau tidak salah baru berakangan ini berhenti saudara itu lahar itu kalau sudah ngalir saudara waduh serem saudara bahkan aliran lahar bisa membawa bongkahan batu yang sebesar rumah saudara itu rumah yang bagus-bagus semua kena lahar habis saudara betapa pada waktu saya melihat itu kita yang tinggal di Temanggung tetangga kita ini punya gunung apa saudara Sumbing dan Sindoro saudara wow kita ini dikelilingi sesuatu yang tidak mudah kita tinggal di ring of fire tetapi saya mau berkata saudara benar doa-doa kita tidak pernah sia-sia Tuhan sampai hari ini ada saya berharap Tuhan sampai hari ini ada di hati saudara saya berharap jangan sampai engkau meninggalkan Tuhan jangan sampai engkau menjadi tawar saudara karena kita masih bersama dengan Tuhan yang luar biasa dan Daud berkata pertolonganku datang dari Tuhan dan memang saudara kalau Tuhan mau memurnikan ini dikatakan di ayat yang sembilan menaruh sepertiganya ke dalam api tidak enak saudara saya berdoa Tuhan kadang berjalan dalam engkau kok tidak enak tapi saya mau tunjukkan satu ayat ini ayat yang terakhir di dalam Matthew 5 saudara pernahkah kita memahami bahwa pertama kali pengajaran Tuhan kepada umatnya itu adalah di Matthew 5 ini saudara dan dia membuat sebuah pengajaran dan menurut saya sangat menarik saudara di ayat yang ketiga ayat yang kedua dikatakan maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya berbagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga berbagialah orang yang berduka cita saudara saya tidak bisa baca semuanya karena waktu tapi saudara tolong bisa baca nanti dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke sebelas bahkan di ayat yang ke dua belas ini nanti sangat menarik disini dikatakan bersuka citalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu saudara kenapa saya bacakan ini saudara karena menurut saya ini cukup aneh pertama kali Tuhan membuat sebuah pengajaran justru dia Tuhan itu sudah memberitahu bahwa sebenarnya hidup bersama dengan Tuhan itu tidak mudah hidup bersama dengan Tuhan itu saudara jangan sampai kita salah berpikir tidak enak mungkin saudara bingung ini kotbahnya kok aneh nyeleneh saya enggak kotbah nyeleneh saya hanya menyampaikan ini saja saudara justru pada waktu kita mengalami miskin di hadapan Tuhan kita disuruh berbah betul kan saudara pada waktu disini bersuka cita Tuhan berkata apa saudara berbah sebenarnya Tuhan bicara apa saudara sebenarnya ini adalah salah satu kunci mari saudara kita ubah paradigma kita mari kita lihat bukan masalah menjadi sebuah masalah mari kita lihat justru saudara kita bisa saudara berbahagia di dalam zona yang tidak nyaman saudara hari-hari ini Tuhan sangat rindu untuk kita benar-benar mempersiapkan hati kita di depan ini tidak enak tapi Tuhan berkata nak ada aku karena disini saudara kuncinya ini kita disuruh berbahagia supaya saudara berbahagialah orang yang miskin ayat 3 di hadapan Allah karena mereka yang ampunya kerajaan sur di belakangnya saudara pada waktu kita sedang mengalami sesuatu yang tidak enak tetapi hati kita saudara sebenarnya kalau kita tidak enak dan kita bisa berbahagia itu intinya sebetulnya saudara saudara dan saya mau percaya bahwa Tuhan tidak pernah keliru kalau Tuhan mengizinkan kita miskin di hadapan Tuhan mungkin saat ini kondisi saudara ngalami pandemi ngalami yang enak karena ada sesuatu kejutan yang luar biasa yang Tuhan nanti mau nyatakan engkau saudara saudara yang empunya kerajaan sur kalau empunya berarti nanti Tuhan juga akan bisa mencukupkan enak saudara semakin miskin saudara diizinkan saudara berarti semakin juga kemuliaan nanti Tuhan akan nyatakan enak disini dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita mungkin hari-hari ini kita sedang melewati sesuatu yang sangat enak yang kau merasa sangat berduka aduh Tuhan kok tiap hari lihatnya begini aduh keluarga ku mungkin mengalami begini hidupku mengalami begini aduh teman-teman pelayanan mengalami begini atau bahkan mungkin ada diizinkan dianggota keluarga kita diambil sama Tuhan tapi Tuhan berbahagia paradigma kita Tuhan mau untuk kita berubah ayo nak kau percaya enggak bahwa apapun yang aku buat aku izinkan terjadi aku punya rencana disini dikatakan karena mereka akan diburu saudara saudara baca lagi di bawah saudara lihat setiap kali sesuatu yang tidak enak di belakangnya ada sesuatu yang luar biasa itu pada waktu saudara dan saya mau berjalan dengan Tuhan mau belajar untuk menerima sesuatu yang tidak enak bahkan saya percaya saudara mungkin kegelapan ini akan benar benar saudara akan mengempas bumi ini Indonesia semuanya tapi mari kita percaya bahwa pada waktu kita berjalan sama Tuhan Tuhan akan membuat yang namanya perbedaan tapi mari kita tangkap kuncinya kenapa Tuhan mengajarkan yang pertama seperti ini karena Tuhan seperti berkata ayo nak ubah paradigma engkau harus percaya apapun yang Tuhan izinkan Tuhan tidak pernah keliru sesuatu yang seburuk apapun mungkin di tahun depan akan kita lewati tetapi selama kita berjalan bersama dengan Tuhan maka kita akan melihat sesuatu yang dari Tuhan yang luar biasa akan juga terjadi atas hidup kita saudara kita enggak tahu dan mungkin saya berkata begini pun saya juga mungkin sedang melewati hari-hari ini yang tidak mudah dan mungkin itu enggak kelihatan gelap saudara tapi saya ingat beberapa pemimpin-pemimpin mendapatkan ya tahun 2022 kenapa banyak angka 2 karena berbicara unity dan tiba-tiba Tuhan berkata nak tahun 2022 engkau harus unity dengan aku kuncinya unity dengan Tuhan kadang Tuhan harus izinkan sampai nanti kita lihat benar kalau di dalam keterpurukan yang kita diizinkan alami dan disitu nanti tidak ada siapapun yang bisa menolong dan benar Tuhan yang menolong benar nanti yang akan kita munculkan hanya satu saudara Tuhan yang nolong kita dan ini nanti yang Tuhan mau buat maka jangan salahkan siapa-siapa maka jangan cari kambing hitam karena kalau semua diizinkan Tuhan mungkin Tuhan ada maksudnya dia sedang beri api itu buat kita tapi mari saudara justru hari-hari ini kita lihat dia justru kita mulai siapkan hati kita jangan kita masuk di dalam zona nyaman mari kita mulai belajar untuk bersuka cita di dalam zona yang tidak nyaman dalam situasi yang tidak enak buat iblis bingung mungkin dia izinkan Tuhan izinkan iblis mengerjai kita tetapi jangan izinkan iblis berbahagia biar dia lihat kita adalah orang-orang yang sepertiga itu yang dimurnikan dan akan memuliakan Tuhan amin saudara mari masukin tahun 2002 ada Tuhan yang luar biasa dan Tuhan akan bersama dengan saudara kita akan lihat perkara yang lebih ajaib dan lebih luar biasa Tuhan memberkati saudara hari ini saya mau share sesuatu tentang pelitas dan minyak saudara kita mau baca tentang perumpamaan lima gadis bodoh dan lima gadis bijaksana judul hari ini adalah berjaga-jaga saudara untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali atau ini tentang seperti yang Adi tadi bilang wisdom tentang kebijaksanaan dan kebodohan berapa banyak kita ini bodoh saudara kita ini bebal kita ini gak ngerti kita ini gak nangkep hati Tuhan gak yang Tuhan mau bahkan kita ini sering menyimpang dari jalan-jalan Tuhan kita sering berubah setia kita menjadi lemah saudara bahkan kita di tengah jalan kita berhenti saudara kita menjadi stuck tadi waktu saya duduk Tuhan bicara saudara ada banyak dalam satu tahun ini orang-orang yang keletihan kelelahan dan stuck ada kata stuck semuanya berjalan biasa tapi ya flat biasa aja stuck gitu saudara yuk kita mau baca Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13 bisa ditampilkan Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13 kita baca bersama-sama pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama sepuluh gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka ayat selanjutnya tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga mengantuklah mereka mengantuklah mereka semua lalu tertidur waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru mempelai datang song-songlah dia gadis-gadis itu pun bangun gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu tidak nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu juga lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjemuan kawin lalu pintu ditutup kemudian datang juga gadis-gadis yang lain gadis bodoh itu maksudnya dan berkata Tuhan Tuhan bukalah kami pintu tetapi ia menjawab mempelai laki-laki itu menjawab demikian aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya saudara sudah jelas ya perempuan ini sebenarnya sudah jelas sekali jadi ada 10 gadis mereka ini ini bicara tentang orang Kristen saudara ini bukan orang yang belum kenal Tuhan saudara ini orang semua gadis ini semua mereka punya pelita yang menyatakan terang jadi mereka punya pelita terang punya saudara nah apa sih yang membedakan dari lima gadis bijaksana dan lima gadis bodoh ini saudara jelas tadi kita baca yang bijaksana itu dia punya pelita dan punya persediaan minyak untuk supaya menjaga pelitanya tetap menyala tetapi yang bodoh dia hanya mempunyai pelita saja tiba-tiba pada tengah malam pada saat saudara saya percaya saudara bisa jadi kita sudah masuk menghampiri waktu hampir tengah malam saudara saya percaya saudara bahwa Yesus Kristus Tuhan mempelai laki-laki ya kita gereja Tuhan melambangkan mempelai wanita Yesus sebentar lagi akan datang saudara nah kita ini didapati gadis bijaksana apa gadis bodoh saudara jadi ceritanya waktu tengah malam tapi sebelum tengah malam mereka tertidur banyak diantara kita selalu begitu saudara Yesus mau datang tahun depan kegelapan beberapa mbak Tuhan berdoa dan dikasih lihat seperti itu saudara saudara mau percaya apa tidak terserah masing-masing iman saudara bagaimana nah saudara yang pasti memang saudara di depan itu gak akan banyak hal yang baik menurut saya banyak hal yang tidak baik banyak hal yang tidak baik tahun-tahun ke depan saudara saya gak tahu saya kemarin pergi ke sebuah money changer saya melihat di dinding ada uang-uang Indonesia dari zaman dahulu tahun 1945 berurutan berubah-ubah gitu loh maksudnya uangnya itu dulu ada uang 1 rupiah dulu uang 10 rupiah berharga sekali saudara saya ingat dulu beli majalah bobo waktu saya SD majalah bobo itu harganya cuma 6 rupiah 5 rupiah itu sudah mahal saudara jadi kemudian uang 1 rupiah sudah gak ada 10 rupiah 10 rupiah sekarang gak ada 100 rupiah sekarang udah gak ada 100 rupiah sudah berubah menjadi 10 ribu saudara 100 rupiah sudah menjadi seribu maksud saya 100 rupiah berubah menjadi seribu di Indonesia itu masih pergantiannya masih oke kalau di luar negeri di luar negeri di mana di Australia di Sydney saya pernah ke Sydney parkir mobil saja kira-kira dari harganya bayarnya 20 dolar Sydney 20 dolar Sydney itu berapa berapa coba saudara kira-kira 200 ribu saudara parkir mobil saudara bayangkan 10 sampai 20 dolar saudara ada jamnya nah kalau saudara ada satu temen naruh mobilnya di hotel Hilton saudara kasih anaknya uang 50 dolar sambil bilang ini 50 dolar kembali lah pasti kembali katanya tahu gak saudara 50 dolar aja kurang 50 dolar lebih saudara parkirnya dia sampai terkaget-kaget bayangkan 500 ribu saudara markir mobil di hotel nah itu uang Indonesia berubahnya menurut saya gak tahu banyak ya tapi yang pasti saudara itu uang ya saudara menurut saya akan berubah di hotel yang akan datang uang seribu mungkin bakal gak ada saudara 10 ribu gak ada artinya mungkin tiba-tiba mungkin bisa naik semuanya barang bisa naik semua dan dan bahkan kita mungkin menggunakan bayar juga udah pakai uang digital saudara gak tahu di depan tuh akan ada banyak hal yang menurut saya Tuhan berkata kejutan-kejutan ya kejutan-kejutan bisa kejutan yang menakutkan dan kejutan yang ajaib saudara nah jadi sekali lagi saudara di depan akan ada banyak hal yang mungkin ya kita belum ngerti lagi mungkin belum diprediksi berapa orang gak ngerti tapi sekali lagi saudara ini ya lima orang saya kembali ke cerita yang ini lima orang gadis bodoh dan lima orang gadis bijaksana jadi banyak orang yang apa benar apa mungkin tahun depan begini begitu Tuhan mau datang masa kesukaran dan segalanya ya beberapa orang malahan ya kita berkata mereka tertidur mau menantikan Tuhan menantikan mempelai laki-laki maksudnya gak datang-datang capek ngantuk tertidur berapa banyak kita seperti itu kekristenan kita tertidur gak peduli lagi lah gak tahu Tuhan mau datang Tuhan gak datang aniaya tidak aniaya banyak orang Kristen maaf kata ya seperti gadis bodoh ini gak bersiap-siap gak berjaga-jaga ngantuk tertidur nah saudara tengah malam saudara saya percaya kita mendekati tengah malam saudara tengah malam itu adalah waktu pas puncaknya kegelapan akan tiba waktu puncaknya godaan puncaknya pencobaan saudara akan tiba waktunya saudara akan tiba waktunya saudara puncak kegelapan akan tiba itu saudara tiba-tiba mempelai datang tiba-tiba gadis bodoh ini ngomong ke gadis bijaksana ayat 8 berikan kami minyak sedikit dari minyakmu itu loh sebab pelita kami hampir padam tapi gadis bijaksana bilang gini gak bisa nanti gak cukup buat kami dan juga buat kamu gak cukup lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak disitu nah saya mau cerita nih ya jadi saya membayangkan cerita ini kemudian saya ilustrasikan di visualisasikan begini ya ceritanya 10 gadis masuk ke sebuah toko toko pelita dan toko minyak ya nah 5 gadis yang bodoh ini dia masuk ke toko itu dia bilang gini eh saya mau beli pelita berikan saya pelita saya bayar saya ingin diselamatkan saya ingin masuk surga saya mau berkat Tuhan pokoknya saya beli pelita itu kemudian 5 gadis bodoh itu meninggalkan kasir ya dia bawa pelita menyala dan dia berkata wuh haleluya terima kasih Tuhan aku diselamatkan aku diberkati kemudian 5 gadis bijaksana itu dia bayar juga ke kasir tapi dia tapi orang-orang ini ya gadis bijaksana ini gadis-gadis bijaksana ini mengeluarkan yang bijaksana mengeluarkan semua uang di kantongnya dikeluarin semua uang yang mereka miliki semuanya terus yang bijaksana bilang begini ini semua uang ini yang kami miliki kami sudah gak punya lagi uang ini saya udah gak punya uang lagi ini semua kami sudah menguangkan aset kami dan semua tabungan ini uangnya jadi mereka sudah bayar dengan semua aset dan uang tabungan mereka mereka beli itu pelita dan minyak itu tolong berikan saya pelita dan sisanya kami mau beli minyak sebanyak mungkin kemudian 5 gadis bodoh itu eh sorry 5 gadis bijaksana itu dia keluar dia bawa pelitanya yang menyala dan dia bawa botol besar berisi minyak sebagai bahan bakar pelita itu persediaan minyak yang luar biasa perbedaannya Pak Saudara gadis bijaksana memberikan seluruh hidupnya apa yang dia punya apa yang dia bisa apa yang dia bisa lakukan apa yang dia punya segenap hati seluruhnya aku berikan tapi yang bodoh cukup diselamatkan cukup ke gereja seminggu sekali saja cukup berdoa sekali dua kali saja cukup cukup semuanya cukup jangan ekstrim jangan cukup memberi perpuluh mengembalikan perpuluhan saja cukup cukup di rumah saja tidak usah melayani tidak usah menginjil ketika saya baca ini Tuhan berkata ada banyak umatku yang bodoh Tuhan bilang bodoh Kristen yang santai Kristen yang males Kristen yang gak peduli Kristen mau yang enak-enak terus Kristen mau seenak sendiri Kristen tanpa perhitungan Kristen tanpa pertimbangan Kristen ceroboh Kristen tidak tanggung jawab dan tidak dewasa Tuhan bilang ketika gadis bodoh ini pergi pelitanya menyala-menyala tapi gak bisa bertahan lama pelitanya tidak bertahan sampai akhir saudara ada begitu banyak Tuhan berkata orang Kristen pelitanya tidak bertahan sampai akhir begitu tengah malam mempelai mau datang pelitanya mulai padam saya berdoa saya berdoa saya berdoa jangan sampai pelita kita mulai padam pada waktu jam yang paling gelap tahun depan ada kegelapan jangan jangan sampai pelita kita padam sampai hamba Tuhan berdoa dikatakan siap penjaga di seluruh kota-kota siapkan biar penjaga mempunyai persediaan minyak katanya harus ada minyak pelita harus tetap menyala sebab pelita harus tetap menyala pelita harus tetap menyala kegelapan sedang datang godaan datang serangan datang cobaan datang ketakutan datang kengerian datang saudara jangan sampai pelita kita redup dan mati saudara karena itu Alkitab berkata saudara Yesus sering banget bilang gini iya yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan Pak Petrus kemarin cerita bisa dimimpiin Tuhan lagi orang lari lari mau sampai garis finish banyak yang kecapean keletian berhenti di tengah jalan kita menjadi lemah kita menjadi saudara males kita menjadi boring bosan saudara kita menjadi beku saudara saudara yang namanya setia ya saudara setia sampai akhir itu gak gampang setia itu gak gampang saya mau bilang saudara jujur saya saja Tuhan saya saja sudah saya juga banyak gak setia Tuhan jujur saudara setia itu bukan berarti harian tiap hari harian setia oh bulanan setia sampai bulan ke enam tetap setia bulan ke tujuh bisa jadi udah gak setia deklarasi 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 cuma sampai tiga bulan bulan keempat sudah gak deklarasi bisa begitu sangat bisa ternyata setia itu selamanya saudara namanya setia selamanya nah sekali lagi jadi saudara ketika gadis bodoh itu dia bilang kenapa makanya gadis bijaksana bilang gini gak cukup kamu harus pergi artinya gini waktu ke toko itu beli bareng-bareng ya saudara nah tapi karena dia gak beli persediaan minyaknya makanya gadis bijaksana bilang pergi kembali ke sana istilahnya kamu pergi ke situ beli minyaknya suruh balik lagi beli minyaknya istilah aja saudara saya ingat cerita dari Fanny cerita dari Mbak Eni yang ikut saya bertahun-tahun orang dekat saya di rumah Mbak Eni bercerita seperti ini Fanny itu tiap pagi mintanya dibangunin untuk ikut doa pagi jam 6 pagi dia selalu bilang ibu-ibu bangunin Fanny ya Fanny mau ambil minyak katanya istilahnya dia mau ambil minyak beli minyak ya anak kecil aja ngerti saudara dengan ikut doa dengan ikut penyembahan dan anak ini tiap kali ikut senengnya ikut nari saudara bersama kakak-kakaknya yang besar gak pernah absen menurut saya kalau di data data absen penari paling rajin Fanny dah yang lain mungkin maaf ya mungkin yang lain ogah-ogahan dan males-malesan Fanny yang beli minyak yang lain minyaknya gak ada sorry ya penari ya mungkin bukan penari aja kita juga bisa begitu saudara kita bisa begitu saudara beli minyak maksudnya bukan cuma doa untuk di jam 6 pagi beli minyak itu banyak sekali saudara Alkitab berkata ketika mereka beli minyak mau ngambil beli minyak lagi sementara itu gadis bijaksana sudah siap-siap menyambut mempelai pria dan kemudian masuklah mereka gadis bijaksana ini karena persediaan minyaknya sudah sangat cukup masuk bersama-sama mempelai laki-laki dalam perjamuan kawin Alkitab berkata pintu ditutup satu hari saudara saya mau berkata pintu anugerah akan ditutup pintu kemurahan Tuhan ditutup pintu kebaikan Tuhan ditutup engkau gedor-gedor buka pintu buka pintu enggak akan dibuka saudara Tuhan berkata aku tidak mengenal kamu kenapa saudara banyak orang Kristen saudara Kristen bodoh saudara enggak pernah mengenal Tuhannya baca Alkitab ya kalau ingat aja saya berdoa saudara please tahun depan enggak ada satu pun yang bolong baca Alkitab baca Alkitab tiap hari bahkan pagi dan malam buka pagi hari itu dengan baca Alkitab renungan firman perkatakan perkataan yang membangun perkataan iman dan tutup dengan membaca Alkitab lagi saudara beli minyak saudara persediaan minyak harus jadi enggak cukup pelita saja saudara yuk jadi kita harus bagaimana saudara Filipi 3 ayat 12 berkata demikian Filipi 3 ayat 12 bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini ini Paulus berkata saudara kepada jemaat di Filipi Paulus berkata bahwa Paulus ini sudah mengejar Tuhan begitu rupa dia sudah lakukan dia menepus semua karena Paulus tahu Paulus dulu penganiaya jemaat dia menganiaya Tuhan Yesus sebenarnya bukan menganiaya Tuhan Yesus bilang kamu menganiaya aku bukan menganiaya umatku jadi tebus hidupnya dia mengejar Tuhan segila-gilanya saudara makanya bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna Paulus bilang aku belum sempurna dan aku terus katanya melainkan aku terus mengejarnya Paulus berkata aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus kuncinya saudara kata mengejar saudara kejar 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 yang ilahi kejar kerajaan Tuhan kejar saudara hati Tuhan kejar kerajaan surga saudara kejar itu saudara kuncinya kata kejar saudara Paulus berasa gak cukup dia sudah melayani Tuhan dia sudah menginjil dia dianiaya dia dipukul dia mengalami penderitaan tapi dia berkata bukan seolah-olah aku sudah sempurna aku sudah melakukan semua ini tapi aku terus mengejarnya lagi saudara Tuhan berkata butuh tahun depan saudara ketegaran butuh tahun depan keteguhan hati tekat bulat saudara saudara hari ini saya menulis dari kemarin saya menulis saya bilang Tuhan tahun depan aku punya target ini Tuhan tolong ajari aku Tuhan bagaimana mengejar ini Tuhan saudara mari tahun depan kita punya tekat bulat menerobos perlawanan bahasa saya saudara melawan arus saudara karena akan datang terus semua tantangan cobaan godaan serangan itu akan datang bertubi-tubi saudara intimidasi supaya kita tidak tersandung kita tidak terjebak terjerat bahkan berhenti atau kita harus mengejarnya Filipi 3 ayat 14 berkata demikian dan berlari lari 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 coba saya mau kita ngomong 7 kali lari lari kejar kejar dulu 7 kali terus lari lari 7 kali 1 2 3 kejar 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 lagi ya lari 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 kejar apa saudara kejar kerajaan surga kejar yang ilahi lari sampai garis finish glorious finish saudara panggilan surgawi bukan panggilan dunia saudara dengar ya saudara suara dunia panggilan dunia akan lebih kuat saudara dari panggilan surgawi dengar ya tahun-tahun ke depan panggilan dunia akan lebih kuat dari panggilan surgawi tapi engkau harus bijaksana dan jangan bodoh engkau harus mengejar dan lari amin bijaksana jangan bodoh jangan stuck jangan berhenti jangan menjadi lemah kejar lari lari dan lari amin saudara saudara ketika kegelapan datang engkau membawa pelita yang terang dan buli-buli minyaknya penuh saudara dengar saudara ketika engkau bawa terang terang itu saudara akan semakin bersinar terang kegelapan tidak akan bisa mengalahkan terang amin ketika terang kita makin bersinar kegelapan tidak akan bisa mengalahkan terang amin terang itu akan mengusir kegelapan saudara amin jadi semakin sinarmu semakin cerah semakin bersinar terang semakin kegelapan itu menyingkir amin kita menguasai kegelapan mari saudara kita menjadi orang saudara yang membalikan keadaan menguasai saudara Yesus itu kalau baca kisah Yesus dahsyat banget saudara Yesus tidur di kapal di tengah padai kegelapan tiba-tiba padai kegelapan ombak gelap menerjang saudara murid-murid ketakutan tapi karena Yesus terang yang bersinar Yesus mengendalikan kegelapan Yesus makan dengan orang berdosa saudara tapi Yesus tidak menjadi berdosa saudara ikut-ikutan orang berdosa ngomong seperti orang berdosa enggak saudara Yesus mengendalikan suasana saudara Yesus membalikan keadaan berapa banyak kita kita mengikuti kegelapan padahal kita terang kita mengikuti orang berdosa kalau kita bergaul dengan orang berdosa ngomongnya ngomong ngomongnya ngomong kotor ngomongnya ngomong sumpah serapah ngomongnya mengutuki ngomongnya negatif kita ini terang saudara terang itu harus menyingkirkan kegelapan bukan kegelapan masuk di dalam terang itu saudara jadi sekali lagi saudara mari kita berdoa dan mengendalikan semua persediaan kita harus cukup ada dua ayat yang berkesan sekali saya cuma 10 menit saudara apa yang Bu Linda sampaikan yang pertama ayat 5 matius 25 ayat 5 saudara perhatikan matius 25 ayat yang kelima perhatikan saudara tetapi karena mempelai itu lama tidak datang datang juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur pertanyaan saya yang mengantuk siapa yang tertidur siapa ayo teliti yang ngantuk dan yang tertidur siapa semua Bapak Ibu tidak ada satu pun yang sanggup makanya saya mau beritahu saudara saudara kita kita kumpul dimanapun kita berjemaah dimanapun tidak ada orang sempurna saya mau beritahu saudara saudara mau cari jodoh cari mertua cari anak yang sempurna tidak bakal ada saya mau beritahu saudara tidak ada orang hebat saya mau beritahu semua semua ngantuk yang bodoh ngantuk yang bijaksana ngantuk yang beda dimana perbedaannya cuma satu orang yang bijaksana selain dia punya pelita dia memiliki banyak minyak perhatikan ayat 10 saudara ini ayat yang paling menakutkan saya ayat 10 akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya datanglah membeli itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin lalu pintu ditutup saudara akan tetapi pada waktu mereka sedang pergi untuk membelinya apa yang kita bisa tangkap disini terlambat membeli minyak saudara membeli minyak nomor satu adalah saat teduh saat teduh yang terbaik saudara saudara saya tanya bu linda saya berjuang tiap pagi saudara saya berjuang secara jasmani pada waktu dokter berkata pak tubuh bapak kan baik Allah saya bilang aduh iya ya saya berjuang saudara saya kalau malam yang biasanya saya ngemil saya tidak ngemil saya bawa tidur saya nonton tv saya baca alkitab saya pernah mau turun ke depan ke bawah saya berjuang apalagi rohani saudara setiap bangun pagi sebelum saya naik ke lantai 4 saya baca alkitab saya berdoa saya deklarasi saya punya persekutuan saudara dengan Tuhan sehingga saya tahu apapun yang Tuhan izinkan terjadi saya tidak pernah cari kambing hitam dari awal bertobat saudara bapak mama saya cerai yang atur pendeta pada waktu persekutuan kami ditegal ditutup yang nutup pendeta saya tidak kecewa saya pernah sangat marah karena tidak ada satu orang pun yang membimbing saya tapi Tuhan bilang ampun saudara dari situ saya berjuang saya tidak pernah mencari kambing hitam persoalan dimulai dari diri kita sendiri saudara waktunya bilang ayo kamu yang bijaksana kasih minyak waktunya tidak ada ini bukan waktunya kita mencari atau menilai orang lain tapi setiap kita sungguh-sungguh periksa diri adakah minyak dalam hidupmu semua tertidur mereka semua bangun sama-sama bangun yang bijaksana bangun yang bodoh juga bangun bedanya yang bijaksana masih punya minyak yang mencukupi saudara saya senang sekali dalam bahasa Greek bahasa Yunani artinya bukan mempelita burning stick burning stick itu artinya obor kita bukan cuma punya pelita Tuhan Tuhan mau kasih obor yang gede supaya bangsa-bangsa datang kepada Tuhan supaya kekayaan bangsa-bangsa pindah dan kita akan memberi banyak makan orang miskin amin Bapak Ibu kalau pelita kecil itu betul butuh diri kita tapi Alkitab berkata burning stick harus menyala artinya apa saudara obor itu perlu lebih banyak minyak kita perlu banyak minyak malam ini saudara datang saudara juga sedang membeli minyak waktunya tidur saya berjuang kalau saya kotbah saya bisa ikut ngantuk ya sudah kita nyanyi satu lagu saya berjuang saya gak mau kotbah lama tapi saya mau ajak Bapak Ibu sebelum lewat tahun 2021 ayo kita doa kita minta minyak yang dari Tuhan memenuhi hidup kita menyiapkan semua dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya katakan selamat menikmati selamat menikmati